Intro Halo-halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah memilihkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! M.U. Siap Bayar Mahal Jadon Sancho Kepindahan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund sudah semakin mendekati kenyataan. Manchester United diberitakan siap menebus penusang pemain dari Jerman di musim panas tahun depan. The Mirror mengklaim bahwa Dortmund sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Sancho. Mereka meyakini sang winger adalah sosok yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa mereka. Untuk itu, Dortmund berencana untuk memagarinya dengan mahar transfer yang mahal. Mereka ingin Manchester United membayar sebesar 100 juta posterling untuk winger 19 tahun tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak gentar untuk menebus mahar 100 juta posterling milik Sancho. Woodward dikabarkan akan melayangkan tawaran resmi kepada Dortmund pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona siapkan dua pemain untuk transfer Lautaro Martinez Barcelona nampaknya benar-benar berhasrat memboyong Lautaro Martinez ke Spanyol. Pemain asal Argentina itu masih terikat di Guisepe Meaza hingga tahun 2023 mendatang. Ia memiliki klausur rilis sebesar 173 juta posterling. Barcelona sendiri diberitakan tidak sanggup membayar semal itu sehingga mereka menjajaki tukar tambah. Tim asal katalunya itu diberitakan siap memberikan dua pemain ke Inter Milan untuk transfer sang striker. Mereka akan melepaskan Ivan Rakitic dan Arturo Vidal ke Italia. Kedua gelandang ini diberitakan menjadi pemain incaran Antonio Conte. Sementara di Barcelona sendiri, kedua pemain tersebut tidak terpakai. Oleh karenanya, Parsa bersedia untuk melepaskan kedua gelandang itu demi mendapatkan Lautaro. Soal insiden tackle rugby, begini penjelasan Matteo Guendosi. Gelandang Arsenal, Matteo Guendosi angkat bicara terkait insiden tackle rugby yang ia lakukan ke Wilfried Zaha. Guendosi mengaku bahwa ia tidak punya pilihan lain untuk menghentikan sang winger. Menjelang akhir lagu antara Arsenal dengan Crystal Palace, ada sebuah insiden menarik di lapangan. Saat Crystal Palace melakukan serangan balik, Guendosi tertangkap kamera setelah melakukan tackle ala olahraga rugby kepada Wilfried Zaha yang tengah lari mengejar bola. Guendosi mengakui bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut. Mau tidak mau saya harus melanggar Zaha pada saat itu, ujar Guendosi kepada situs resmi Arsenal. Situasinya pada saat itu cukup berbahaya, jika saya tidak melanggarnya, ia akan berlari membawa bola seorang diri ke gawang kami. Saya adalah pemain bertahan terakhir di sisi kami, namun saya berada jauh dari gawang kami, jadi saya harus melakukan pelanggaran itu, ia menandaskan. Klopp pastikan cedera Mohamed Salah tidak serius Saat laga Liverpool melawan Tottenham, Mohamed Salah mengalami cedera dan akhirnya digantikan Joe Gomez pada menit ke-85. Salah diduga kembali mengalami cedera engkel. Sebelumnya, dia juga sempat absen beberapa waktu setelah menerima tekel keras dari pemain Leicester City, Hamza Kouduri. Tak ingin membuat publik khawatir, Jurgen Klopp pun langsung memastikan bahwa cedera yang dialami Salah tidaklah terlalu serius. Cedera Mohamed Salah tidak terlalu serius, dia mengalami masalah pada engkelnya, sama seperti cedera yang didapat saat melawan Leicester. Ungkap Klopp seperti dilansir Liverpool Echo. Rasanya tak masuk akal jika memaksanya terus ambil bagian di setiap pertandingan, padahal kami juga masih memiliki opsi lain. Tidak ada yang serius dan cederanya akan pulih dalam waktu satu hari. Tambah pria berusia 52 tahun tersebut. Dorong-dorong hakim garis, Ribery dalam masalah serius Frank Ribery bisa berada dalam masalah serius karena bintang Fiorentina itu tertangkap kamera mendorong salah satu hakim garis setelah kalah dari Lazio. Winger Fiorentina Ribery tampak terlihat emosi setelah peluit akhir dibunyikan. Dia bahkan sudah terlihat emosi sejak dikanti pada menit ke-75. Pria asal Perancis itu berdebat dengan wasit dan asistennya. Bahkan Ribery sampai mendorong-dorong wasit di lapangan saat laga sudah tuntas yang kabarnya tak senang dengan gol Imobile. Menurut laporan Football Italia, akibat tindakannya itu Ribery dicatuhi hukuman larangan bertanding sebanyak tiga kali. Mantan pemain Bayer Muni itu juga didenda 20.000 euro. Konflik dengan fans, ban Kapten Saka diyakini bakal dicopot. Ex-penyerang Arsenal Charlie Nicholas meyakini Unai Emery akan mencopot ban Kapten dari Granit Saka setelah ia berkonflik dengan fans The Gunners. Konflik antara Saka dan fans Arsenal ini dimulai di laga lawan Crystal Palace di match day ke-10 Premier League akhir pekan kemarin. Saat itu pertandingan berakhir imbang 2-2. Saka sendiri bermain sebagai starter seperti biasanya. Namun ia ditarik keluar Emery pada menit ke-61 saat melangkah keluar itulah banyak fans Arsenal yang mencemoohnya. Mereka senang melihat pemain Swiss itu ditarik keluar. Namun saat melangkah keluar lapangan, Saka sendiri sempat emosi dan akhirnya membalas cemohan tersebut. Rencana Bell andai pensiun Lanjut main golf Bell saat ini sudah berusia 30 tahun. Sebagai pesepak bola, usia itu masih cukup produktif untuk berkarir di atas lapangan hijau. Pemain yang terus dirumorkan akan meninggalkan Madrid itu pun ditanya tentang bayangan pensiun. Bell menjawab ingin terus bermain golf, olahraga yang saat ini juga ia tekuni. Saya akan di lapangan golf. Saya belum terlalu memikirkan pensiun, tapi umur saya sudah 30 dan Anda harus mengalihkan perhatian pada hal itu, kata Bell kepada Telegraf. Saya mencoba mengatur semuanya, jadi saya harus melakukan sesuatu daripada hanya duduk di sofa, jelasnya. Aleksandro perhitungkan Atlanta dalam perebutan Scudetto Setelah finish 4 besar di Liga Italia musim lalu, Atlanta melanjutkan performa impresifnya di musim 2019-2020. Tim arahan Gian Piero Gasperini itu kini turut meramaikan papan atas. Akhir pekan lalu, Atlanta memetik kemenangan telak 7-1 dalam lanjutan Liga Italia. Hasil itu menempatkan mereka di peringkat ketiga kelasemen Liga Italia dengan 20 poin. Atlanta hanya berjarak dua angka dari Inter Milan yang ada di posisi kedua. Sementara dari Juventus yang memimpin kelasemen, Atlanta cuma selisih 3 poin. Aleksandro pun memasukkan Atlanta dalam daftar tim yang akan jadi pesaing Juventus dalam memburu Scudetto musim ini. Tahun ini ada banyak tim kuat, ujar Aleksandro kepada Sky Sport Italia seperti dilansir Football Italia. Saya percaya kalau Inter, Napoli dan Atlanta akan menyaingi kami sampai akhir, katanya. Jelang hadapi Southampton, Guardiola ingin Manchester City tetap waspada. Manchester City akan menghadapi Southampton di babak 16 besar ajang piala Liga Inggris 2019-2020 pada Rabu 30 Oktober 2019, dini hari waktu Indonesia bagian barat. Pelatih City, Joseph Guardiola menghimbau kepada timnya untuk tetap tampil maksimal meski jauh lebih diunggulkan ketimbang sang lawan. Di atas kertas, The Citizen memang lebih baik ketimbang Southampton. Sergio Aguero berada di peringkat kedua kelasemen sementara Liga Inggris, sedangkan pasukan Rob Heisenhall tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Paham kondisi lawannya tengah dalam situasi sulit, Guardiola menghimbau kepada anak-anak asuhannya untuk tetap waspada dengan kebangkitan Southampton. Guardiola juga yakin kalau sang lawan memiliki peluang untuk kembali bangkit dan tampil impresif musim ini. Karena menangkan Ballon d'Or akan istimewa untuk Van Daik. Van Daik masuk dalam 30 nominasi peraih Ballon d'Or 2019. Performa apiknya musim lalu yang membuatnya berpeluang meraihnya, kendati ada nama-nama lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Musim lalu, Van Daik membawa Liverpool menjuarai Liga Champions dan menjadi runner-up Liga Inggris. Sebagai back, ia tampil apik dan membuat lini belakang si merah solid betul sehingga sulit ditembus lawan. Van Daik yang sebelumnya sudah memenangkan gelar pemain terbaik Eropa 2019, meminta semua pihak bersabar sampai 2 Desember mendatang, ia menilai memenangkan gelar prestisius itu bakal istimewa. Bisakah saya memenangkannya? Akan ada jawaban untuk itu pada 2 Desember, kata Van Daik seperti dikutip miror. Bagi saya, dipanggil berkat penampilan musim lalu untuk memenangkan Ballon d'Or adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita lihat saja apa yang nanti terjadi. Real Madrid tak akan belanja pemain pada Januari 2020 Real Madrid digabarkan AS tidak akan membeli pemain baru pada bursa transfer Januari 2020. Presiden Madrid, Florentino Perez, merasa kedalaman skuadnya sudah cukup. Tetapi penampilan El Real belum juga konsisten di jalur juara. Demi bisa mendongkrak performa, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane ingin menggait sejumlah nama pada bursa transfer Januari 2020 ke landang Tottenham Hotspur Christian Eriksen dan pemain Manchester United Paul Pogba menjadi target utama Zidane. Akan tetapi, keinginan legenda tim Nas Brancis tersebut tak mendapat restu dari Florentino Perez. Di kabarkan AS, Presiden Madrid itu merasa timnya telah memiliki skuad yang cukup yakni 25 pemain. Selain itu, Perez meminta Zidane agar lebih sering mempercayakan Vinicius Junior, Ferlan Mendy, Eder Militao, dan Luka Jovic untuk menghuni skuad inti. Pasalnya, nama-nama tersebut bisa berkontribusi buat Madrid. Persaingan Sehat Ronaldo dan Messi Ronaldo punya persaingan yang hebat dengan Messi ketika berseragam Real Madrid pada musim 2009 hingga 2018. Persaingan Ronaldo dan Messi sedianya masih terus terjadi hingga saat ini. Yang terbaru, keduanya masih akan memperebutkan gelar Palon d'Ors 2019. Ronaldo mengakui keberadaan Messi membuatnya lebih baik yang memandang positif rivalitasnya dengan La Pulga. Banyak orang bilang, kami saling membantu bersama di Spanyol membuat kami lebih baik. Itu benar, saya merasa kehadirannya lebih terasa ketika saya di Madrid ketimbang di Manchester, kata Ronaldo kepada French Football. Itu persaingan yang sehat, kami adalah simbol dari masing-masing klub. Saya pikir dia baru-baru ini bilang merindukan saya di level kompetitif. Ungkap CR7 Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasy yang pastinya akan kakak update di Spasy Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasy-nya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you then!